Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsi Buno Arief dari Forum News Network Saya tahu banyak diantara anda seperti halnya saya juga sekarang ini lagi banyak berpikir keras tentang situasi dan kondisi bangsa ini Apa sejujurnya yang terjadi? Kenapa kelihatannya? Kalau orang banyak bilang bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja menurut saya jauh tidak baik-baik Ini justru negara ini arahnya sedang membusuk terutama demokrasinya dan kehidupan berbangsa dan bernegara Saya tidak yakin apakah kesimpulan saya itu kelebihan atau tidak tapi saya ajak ngobrol anda ini dengan wajahnya anda hafal dan anda menduga pasti ini kaitannya dengan Anissa Swedan tapi sebenarnya enggak ini karena beliau ini juga itu punya intitut half-cut negeri namanya Pak Sudirman Said Assalamualaikum Pak Sudirman Waalaikumsalam Mas Yersu Apa kabar? Alhamdulillah Selamat pagi Jumat Berkah Jumat Berkah Nanti kita ngomongin Anissa kalau mau dia ngomongin soal Anissa enggak apa-apa tapi saya lebih tertarik Anda untuk berbicara lebih sedikit filosofis walaupun kaitannya dengan situasi Bukan filosof ya? Ya bukan Situasi aktual ini Anda waktu itu kan pernah menulis kalau enggak salah di detik ya tentang bahwa ada yang kecantuan post power syndrome gitu ya ada yang post power syndrome tapi saya kemudian mikir kayaknya sekarang ini levelnya udah lebih tinggi lebih berat dari post power syndrome gitu loh Pak Sudirman kalau post power syndrome kan dampaknya itu hanya personal gitu ya tapi kalau ini dampaknya ke bangsa dan negara yang mau saya masuk tentu Anda tahu adalah Pak Jokowi ya ini suasana yang memakan energi kita baik energi fisik maupun mental karena sekarang ini bertubi-tubi ya baik media-media internasional, media lokal tapi juga tokoh-tokoh berpengaruh yang semula menjadi pendukung fanatiknya Presiden Jokowi Dodo satu persatu menyatakan apa ya kritiknya bukan ya kritik tapi seperti meninggalkan jadi dan ada penyesalan betul seperti ada penyesalan bahkan semalam kita melihat wawancaranya Mas Gun Gunan Muhammad itu sangat menyentuh begitu sampai nangis berkali-kali itu karena karena saya kira beliau sebagai sastrawan sebagai budayawan dan sebagai orang media yang tahu betul bukan hanya panggung depan tapi juga panggung belakang akhirnya tidak bisa menahan kerisauannya dan ditumpahkan begitu rupa nah kalau saya mau mendefinisikan barangkali periode Pak Jokowi Dodo ini kita mengapresiasi pencapaian-pencapaian ekonomi infrastruktur dan sebagainya tetapi dalam hal tata negara dalam hal tata kelola dalam hal etik publik saya kira kita bisa mengatakan di tangan Pak Jokowi terjadi puncak-puncak kerusakan yang sangat dalam dan nanti memperbaikinya tidak mudah karena tata negara tata kelola itu bangunnya kan juga tidak 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 sebentar ini dalam pilihan kata Anda ini ya bahwa puncak-puncak kerusakan di era Pak Jokowi itu dari pada masa Pak Jokowi saya tadi tertegung tapi saya pikir saya setuju dengan pilihan Anda dan saya bisa memberikan beberapa bukti jadi misalnya sekarang ini kan sedang rame mahkamah konstitusi yang merupakan penjaga terakhir dari konstitusi kemudian diacak-acakan untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya kemudian opotumon kata orang Jawa ya ketua KPK terancam jadi tersangka apa itu bukan perusahaan luar biasa padahal KPK itu dibikin sebagai extraordinary institution untuk menyelesaikan masalah-masalah korupsi yang sangat takut kemudian kita juga bisa menghitung hal lain misalnya di kepolisian bagaimana mungkin seorang pimpinan yang tugasnya membersihkan aparat kepolisian tapi kemudian merencanakan pembunuhan dalam kasus Perilisambo itu kan puncak kerusakan kemudian ada seorang penwira yang sambil aktif sebagai jenderal perdagang narkoba dalam skala yang sangat besar itu juga puncak kerusakan yang lebih memberi hatihan lagi adalah kita ini punya tujuh lembaga tinggi negara presiden MPR DPR kemudian DPD MK MA BPK mari kita lihat satu persatu ketua DPR masuk menjara karena korupsi ketua DPD masuk penjara karena korupsi ketua BPK di hari akhir tugasnya tersangka korupsi walaupun akhirnya lolos karena melakukan peradilan ketua MK masuk penjara karena korupsi pimpinan MA Mahkamah Agung sekretarisnya dua kali berturut-turut masuk penjara karena korupsi jadi landscape politik ini betul-betul tidak menampilkan pemihakan atau apa namanya keseriusan dalam melakukan tata kelola jadi saya tidak berlebihan kalau menyebut dalam periode sembilan tahun ini puncak-puncak kerusakan tata negara terjadi belum lagi mengingat bahwa undang-undang MK undang-undang KPK dilemahkan KPK di breteli kemudian proses-proses menyusun yang sangat undang-undang yang sangat kontroversi itu mengabekan keterlibatan publik itu bagian dari kerusakan yang akhirnya menggumpal hari ini dan sekarang seluruhnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan something wrong in this country dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus jadi lepas dari politik apapun tahun 2024 menurut saya seluruh orang terlidik itu harus bangun untuk menyadarkan kembali bahwa ada yang salah dengan negeri ini dan kemudian berusaha meluruskan dengan segala daya upaya oke ada saya kira yang kemudian merasa tidak ada gunanya lagi memperbaiki sistem ini kalau parsial karena memang kerusakannya itu sudah sistemik dan jadi artinya kalau mau melakukan perubahan ya harus dari puncak kekuasaan juga ya itulah gunanya pemilu setiap 5 tahun sekali kan karena itu demokrasi memberi jalan pada kita pada setiap 5 tahun dalam ini kita menggunakan 5 tahunan dilakukan review apakah pemimpin yang ada itu masih cocok atau sudah mulai merusak karena semua orang paham yang namanya power itu tend to corrupt cenderung merusak dan karena itu tidak boleh ada kekuasaan absolut tidak boleh ada kekuasaan yang dipanjang-panjang sekarang ini kan sebetulnya kita punya harapan tahun depan pemilu semula kita punya harapan bahwa akan muncul pemimpin baru tapi kekuasaan yang ada sekarang digunakan untuk meneruskan dengan segala cara dan itu sesuatu yang harus kita ya kita cegah bersama lah bukan kita tidak cinta pada Pak Jokowi Dodo bukan kita tidak suka pada putranya tapi memang indahnya demokrasi itu kalau terjadi sirkulasi kepemimpinan secara berkala sehingga muncul orang baru wajah baru pendekatan baru yang lebih segar dan sudah pasti kalau ada orang baru itu akan ada kesempatan untuk menjanjikan atau merencanakan hal yang lebih baik daripada pendahulunya itu itu hukum malam karena itu sebaiknya memang kita harus berusaha untuk menghadirkan perubahan supaya tadi suasana segar tercipta dan masyarakat atau orang Indonesia punya harapan baru ya itu kan tadi kalau kita bicara dalam kondisi negara normal dalam kondisi legal formal dan konstitusional begitu ya dan orang akan melihat bahwa oh jalan keluarnya itu memang melihat pilpres tapi seperti Anda katakan juga dan semua publik juga tahu bahwa tanda-tanda pilpres ini akan berlangsung curang itu sangat nyata bahkan itu partai yang tadinya mendukung Pak Jokowi dan juga partai tempat Pak Jokowi bernaung PDIP sudah menyatakan bahwa tanda-tandanya pemilu akan curang itu terjadi sehingga kemudian orang berpikir oke tetap konstitusional tapi caranya mungkin dipercepat kuasaan dengan impeachment dan suara-suara untuk impeachment itu sekarang juga sangat kencang sekali bahkan termasuk itu datangnya dari tadi juga dari PDIP juga bagaimanapun impeachment itu kan proses politik yang didukung oleh hukum jadi konstitusional tergantung konstitusional ada jalannya jadi tergantung pada kesepakatan para pemegang saham politik tetapi memang kalau belajar dari kata kalah tujuh presiden yang kita punya itu yang berhenti dengan normal itu hanya tiga Bung Karno berhenti dengan tidak tidak enak Pak Harto juga begitu Gusur juga begitu yang berhenti dengan normal itu baru Ibu Mega kemudian Pak SBY Pak Habibie barangkali normal juga karena beliau beliau menyampaikan pertanggung jawaban kemudian secara etik beliau mengatakan saya tidak diterima pertanggung jawabannya sehingga saya tidak patut maju lagi tapi semua yang normal itu relatif dihormati sekarang jadi memang pemimpin boleh memilih mau berhenti dengan cara normal atau tidak normal sejarah dunia juga mengatakan pemimpin yang berlebihan menggunakan powernya apalagi bukan untuk kepentingan negara itu selalu berakhir dengan suasana yang tidak enak atau crash landing atau akhirnya disgraceful exit jadi selesainya dengan tidak hormat dan saya kira seharusnya Pak Joko Widodo dengan lingkarannya dan keluarganya dan seluruh orang-orang dekatnya terus mengingatkan bahwa kenapa kita tidak memilih akhir yang baik kenapa kita mesti memilih cara-cara yang menimbulkan bukan hanya penolakan tapi juga rasa sentimen negatif yang luar biasa dan saya kira hari ini makin meluas Mas Yerud dan menurut saya kalau kita underestimate seolah-olah tidak ada apa-apa menurut saya itu salah dan selalu saja logika publik itu tidak bisa kita duga karena berkembangnya itu sangat eksponensial kita tidak berharap ada satu ontaran-ontaran atau kejadian luar biasa tapi lebih baik para pihak itu melihat keadaan ini dengan penuh kehatian-hatian dan kalau kami sendiri dari sisi proses pemilu betul-betul ingin pemilu berjalan pada waktunya dengan damai dengan objektif dan seperti pesan Pak Capres kami Pak Anies Baswedan kepada Pak Presiden ketika bertemu berharap bahwa pemerintah Presiden dan seluruh aparatnya bersikap netral sehingga tidak menambah-nambah kerusakan tapi kemudian mencoba memfasilitasi proses sukses dengan baik saya kira sebenarnya mayoritas rakyat Indonesia mayoritas orang yang masih berpikir dengan waras di Indonesia juga menginginkan bahwa harusnya rotasi kekuasaan itu melalui jalur election tadi melalui jalur ekstral tadi tetapi kan melihat tadi melihat bahwa manuver dari Presiden Jokowi dengan segala macam cara mulai dari Mahkamah Konstitusi dan nanti dipastikan juga nanti pada pemiru juga seperti itu ya orang kemudian tadi tidak bisa disalahkan kalau mereka sudah memutus harapan tapi tetap saja mereka juga melihat jalan itu jalan yang konstitusional dan saya kira mungkin kalau itu keluarannya di MPR-DPR ya itu kan bisa lebih dilokalisir yang tidak muncul kekhawatiran akan menjadi on-tran-on-tran seperti yang Anda sampaikan tadi ya ya memang kembali ada proses konstitusional kemudian harus ada kesepakatan politik kemudian secara hukum juga kalau kajian hukum banyak sekali alasan untuk menuju ke sana semua orang membicarakan itu tapi berangkali masa-masa setahun terakhir ini alangkah baiknya kalau diselesaikan dengan baik nah apabila nanti akhirnya para pemegang saham politik stegurus politik atau partai-partai politik memang bersepakat lain ya itu sesuatu yang diluar kendali kita karena mereka lah yang secara konstitusional memang punya hak atau punya kewenangan untuk memproses sukses ini baik melalui pemilu maupun melalui yang lain tapi saya sendiri berharap itu tidak terjadi karena ongkosnya terlalu mahal kemudian kita tidak segera belajar bagaimana siklus demokrasi itu selesai dengan reguler itu yang kita pelukang begitu betapapun di Amerika itu banyak sekali hal-hal lucu tapi mereka sangat menghindar dari proses impeachment itu karena kepingin ada establishment ya sudah kalau memang tidak mengendaki pemimpin sekarang jangan dipilih pada berikutnya nah yang ajaib kan sekarang ini sudah mau selesai dan semua orang sudah punya harapan mau ada pergantian loko masih ngotot dengan menempatkan keturunan yang tidak serta-merta dianggap kompeten itu itu persoalan jadi orang masih menerima tidak apa-apa putranya anaknya punakannya adinya terserah tapi kan selalu direfer di Kennedy Klan gitu kan Gandhi Klan atau di Jepang tapi kan orang-orang itu orang-orang yang terlatih orang-orang yang melalui proses yang normal dan jadilah satu diantara yang terbaik untuk dipilih nah ini yang tidak dilalui jadi saya kira akal sehat kita mengatakan ini tidak boleh terjadi dan mudah-mudahan seluruh komponen bangsa punya kekuatan untuk menyelesaikan ini dengan baik oke tapi coba kita mulai kita coba bersikap fair ya Pak bahwa ini yes ini ada keinginan dari Pak Jokowi ini ada keinginan Pak Jokowi dan keluargan yang terus berkuasa terus ini yang kita sebut sebagai kecanduan kekuasaan lah bukan lagi post-war syndrome ya kalau post-war syndrome dia step down tapi kemudian dia ketika dia sudah pensiun dia kemudian masih berpikir dia punya kekuasaan kalau ini masih terus menganggung kekuasaan tapi kan pertanyaan kita Pak Jokowi sendiri juga tidak tidak sendirian saya kira ada partai-partai yang menopang itu kemudian dan di belakang partai-partai itu pasti ada kepentingan-kepentingan yang orang sering dengan mudah kita menyebutnya sebagai oligarti yang dia memang menikmati masa-masa 10 tahun pemerintah Pak Jokowi ini bagi oligarki ini masa kemasan mereka jadi apalagi kalau mereka mendapat figur yang jauh lebih lemah dari Pak Jokowi seperti katakanlah Gibran ya pasti mereka akan lebih dengan senang hati menopang itu ya itulah situasi atau realitas politik kita ya ternyata tidak semua partai-partai politik itu dipimpin oleh figur-figur yang pertama punya visi yang kedua bebas dari masalah dan sudah sering dibicarakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sana itu adalah orang-orang yang berpotensi memiliki urusan-urusan hukum urusan-urusan pelanggaran norma dan sebagainya dan karena itu kemudian dengan menggunakan manajemen baik dengan menggunakan rasa takut mereka digiring ke tempat yang sebetulnya mereka tidak kendaki kita bisa menyaksikan bahasa tubuh yang tidak nyaman nah itu semua orang melihat itu dan ini adalah buah dari bad leadership kepimpinan yang buruk kepimpinan yang baik itu itu kan memberi jalan bagi orang-orang terbaik orang-orang paling jujur orang-orang paling kompeten orang-orang paling punya visi kan tapi yang terjadi yang digumpulkan adalah orang-orang yang punya potensi masalah kemudian ditakut-takuti dengan hukum makanya ada istilah ada politik penjara ada politik sayang anak ada politik uang itu beberapa istilah yang menuju di belakangan kosa kata kita jadi karena partai-partai tertentu tidak serta-merta menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bersih yang kompeten maka ketika dihadapkan pada pilihan ditekan manut atau punya sikap sendiri mereka tidak punya sikap dan akhirnya memilih sesuatu yang sebetulnya dalam hati mereka pikiran mereka juga menolaknya dan ini muncul di belakang panggungan bahkan sejumlah partai itu ya grassroot-nya ke kanan walaupun pemimpinnya ke arah kiri atau ke depan jadi sesuatu yang yang sangat dinamis tapi sangat disayangkan karena tadi bergeraknya itu karena tekanan kekuasaan atau karena rasa takut pada kekuasaan ya ya ini kan saya jadi merenung ya kenapa bangsa ini tidak belajar dari sejarah belajar dari budaya atau belajar dari agama begitu agama kan juga mengajarkan pada kita bahwa kalau kita memilih seorang mimpin itu yang tidak punya kompetensi itu kan tinggal untuk merusakkan sebuah bangsa itu kan gitu disebutkan begitu ya kemudian kalau dalam kebetulan kita sama-sama orang Jawa dan mayoritas orang Jawa di dalam pebayangan itu ada satu cerita yang saya kira itu salah satu lakon yang favorit menggambarkan situasi sekarang ketika Petro jadi ratu itu kan disebutkan itu menyebutkan bahwa orang yang tidak punya kompetensi dan kemudian dia merebut wahyu harusnya bukan hadiah melakukan dengan cara curang itulah maksudnya kira-kira gitu ya dan kemudian tinggal menunggu kerusakan itu dan saya kira itu persis seperti meskipun ada variannya itu persis seperti apa digambarkan dalam pemayangan apa yang terjadi pada bangsa kita saat ini seluruh cerita wayang cerita kebudayaan cerita sejarah itu kan sebetulnya ada ada sesuatu yang berputar dan dan itu adalah refleksi dari hukum alam kalau siapapun yang merusak kesimbangan alam itu pasti akan dilawan dan dan tadi benar sekali sangat disayangkan para pemimpin partai ini kan elit ini kan bukan orang tidak sekolah orang-orang sekolahnya tinggi orang-orang yang wawasannya luas bahkan sebagian dari mereka berpendidikan internasional juga tapi rupanya dalam urusan personal itu menjadi sangat berbeda jadi yang terjadi adalah menurut saya adalah tidak mampunya memisahkan antara domen pribadi domen personal dengan domen publik menjadi pemimpin partai menjadi calon presiden menjadi presiden menjadi menteri itu kan publik domen dan dia harus memisahkan itu ketika kepentingan pribadinya bertumpulkan dengan kepentingan publik yang harus disisikan adalah kepentingan pribadi nah yang terjadi sekarang itu kan kebaliknya sebaliknya jadi seperti personal interest itu mengalahkan segala-galanya dan akibatnya tadi bahkan rela separtai besar disandra dikorbankan boleh dibilang dirusak lah apa namanya reputasinya gara-gara harus mengikuti pimpinan partainya yang punya kepentingan pribadi yang berbeda dengan public interest atau political party interest ini makanya saya bilang di periode ini terjadi puncak-puncak kerusakan kerusakan tata kelola kerusakan tata negara kerusakan etika kerusakan public ethic public life yang menurut saya siapapun yang jadi pemimpin nanti payarnya berat sekali dan apa namanya kita kita memang memiliki satu putaran sejarah yang terus-perluh belajar tapi kali ini rasanya suasananya sangat berat sangat apa namanya memprihatinkan ya oke Pak Sudirman saya kan Anda ini jadi tim ses-nya lah begitu ya tim ses-nya Anies Waswedan dan Jaimin begitu ya dan Anda saya yakin Anda pasti akan memilih jalan elektoral begitu ya tetapi bagaimana caranya Anda bisa memberi garansi memberikan bukan garansi lah harapan gitu pada publik bahwa cara-cara elektoral ini bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara dan kita bisa keluar kembali ke seperti cita-cita para funding parent kita itu ya itu menjadi diskusi di kalangan tim ya dengan para lawan juga semuanya bertanya bagaimana menghadapi potensi-potensi kecurangan dan penggunaan aparat ada dua sisi lah nomor satu tentu saja isi teknis ya kita bersiap dengan sistem dengan monitoring dengan saksi dengan relawan di bergerak di mana-mana gitu tentu dengan komunikasi dengan para apa namanya policymaker dengan KPU dengan pemerintah dan sebagainya TNI Polis supaya beliau-beliau yang di atas betul-betul memberikan satu signal bahwa pemilu mesti berjalan dengan netral begitu pun Pak Anies menyampaikan sendiri pada Pak Presiden ya itu aspek teknis tapi aspek non-teknis saya kira sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan tidak bisa kita kendalikan tetapi biasanya keadaan buruk sangat buruk krisis itu akan mengembalikan suasana kepada idealisme Pak akan mengembalikan suasana pada jalan lurus dengan dengan sendirinya siklus ada siklus pasti akan turun ke bawah nah kita sebagai ikhtiar terus melakukan hal-hal yang terbaik tetapi kita juga punya harapan bahwa momentum akan berbiak pada orang-orang atau pihak-pihak yang betul-betul menjaga kelurusan ini kalau kita tidak siap dengan persiapan kayak tadi ketika momentum datang kita tidak bisa menangkapnya jadi saya mengajak pada seluruh elemen yang menghendaki perubahan apakah itu di elit di grassroot di masyarakat itu mari kita nunjukkan kesiapan untuk apabila momentum datang kita sudah siap mengambilnya dan menurut saya kejadian-kejadian belakangan ini secara suasana secara suasana batin itu menguntungkan pihaknya Pak Anies dan Pak Muhemmin karena kita memang sejak awal berada dalam jalur perubahan berada dalam jalur oposit yang memang menghendaki adanya pembaruan ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kami untuk mengambilnya pada waktunya oke ini menarik ya karena Anda tadi menyampaikan suatu siklus jadi memang juga begitu ya sesuatu kalau kurva juga sudah sampai terlalu tinggi pasti akan turun pertanyaannya apakah indikator-indikator sekarang itu sudah menunjukkan bahwa kurvanya itu sudah mulai sampai puncak dan harus turun tidak ada jalan jalan lain harus turun dan kemudian bagaimana melakukan itu karena saya pikir kalau kita lihat kemarin-kemarin itu kan bangsa ini disebutnya terpecah apakah kemudian kita bisa dengan mudah melakukan konsolidasi katakanlah konsolidasi kekuatan kekuatan demokrasi atau konsolidasi orang-orang baik yang masih berpikir tentang menurut saya menurut saya trennya ke arah sana misalnya begini dulu ada pertanyaan atau satu setemen seolah-olah Bapak Presiden Jokowi sangat kuat betul-betul sekarang survei juga mengatakan begitu tapi saya dua tahun lalu saya bertanya kepada banyak orang kepada teman-teman media kepada teman-teman LSM kepada teman-teman partai apakah betul kuat kalau kuat minta tiga periode dikasih apa enggak enggak tiga periode enggak dikasih minta perpanjangan separoh periode dikasih enggak enggak juga kemudian mengusulkan supaya pil kadanya dimajukan supaya beliau masih Presiden enggak dikasih juga kemudian ada upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik tidak mudah mulai-mulai rencana bisa mengatur di PDIP segala macam tidak juga diberi jadi dari waktu ke waktu sebetulnya ada bukti bahwa tidak demikian persepsi bahwa kuat bisa dibangun tapi in reality saya tidak merasa itu terjadi yang paling fenomenal adalah bagaimana seorang Surya Palo partai pemerintah kemudian mengambil sikap menyatakan dukungan kepada orang yang selama ini tidak dikendaki namanya ini swaswedan kemudian belakangan disusul oleh Muhyamin belakangan lagi PDIP punya sikap yang seperti ini jadi sebetulnya ini declining power yang makin hari makin ditinggal makin ditinggalkan ada teorinya Mas Hercu teorinya adalah beda antara kekuasaan dengan wibawa yang sering saya sebut itu pemimpin itu kuat karena ditopang oleh dua hal satu kekuasaan formal ini yang serba datang dari formalitas tangkat jabatan mengangkat orang memberitikan orang mengalokasikan budget program sampai menggunakan hukum untuk menekan itu itu namanya kekuasaan formal satu lagi dibawa dibawa datang dari prestasi dari wisdom kebijakan dari kejujuran dari keluhuran budi dari kebaikan dan sebagainya wawasannya luas sampai pada hal-hal yang sifatnya betul-betul bisa dikenang dalam jangka panjang pemimpin yang hanya memiliki satu saja itu ketika berhenti akan selesai semuanya nah menurut pandangan saya selama 10 tahun ini hampir hampir 10 tahun presiden kita itu hanya mengupuk kekuasaan saja tapi tidak meninggikan dibawa tandanya apa semakin mendekati ujung semakin banyak orang meningkatkan bahkan para pendukung fanatiknya pun mengatakan saya bertentangan dengan anda saya tidak happy saya menangis saya sedih segala macam jadi ini adalah declining power yang hanya menerima waktu waktunya adalah 20 Oktober 2024 karena itu saya ingin mengajak pada seluruh komponen jangan percaya pada mitos dan kita harus menyongsong momen itu tiba karena negara ini bangsa ini berhak atas pembaharuan berhak atas kebaruan atas penyegaran dan karena itu mari kita rapatkan barisan untuk menyongsong era itu karena memang sudah waktunya harus berhenti dan tidak punya hak untuk terus-menerus mengontrol keadaan apalagi keadaan yang penuh dengan kerusakan yang saya sebut tadi jadi menurut saya ini momentum terbaik dan kepada teman-teman para penggerak perubahan orang-orang yang punya pendidikan yang punya atung menurut saya ini waktunya untuk merapatkan barisan ya oke nah ini menarik ya untuk merapatkan barisan tapi mari kita belajar dari sejarah ya pada era reformasi kan orang juga memikir begitu bahwa oke kita keluar dari kejaratan Ordo Baru kemudian kita akan memasuki Ordo Reformasi dan saya kira semua orang waktu itu membayangkan Indonesia yang akan lebih indah lebih demokratis tapi ternyata kemudian ada kelompok-kelompok yang jauh lebih siap mengantisipasi perubahan-perubahan itu dan kemudian mereka sendiri yang memanfaatkan dengan orang sekarang kan sering menyebut bahwa demokrasi kita dibacak oleh oligarki dan ini saya kira kita mesti waspada tanda-tanda semacam itu kalau betul seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ini ada eranya itu sudah sampai pada peaknya dan kemudian akan ada kurva menurun ada decline tapi ternyata kemudian yang lebih siap itu mereka bukan kelompok-kelompok pro-demokrasi ini sebetulnya sepanjang siklus itu dibiarkan berjalan normal itu masih oke karena memang itulah naturalnya kan jadi misalnya begini Ibu Mega berhenti ketika Pak Pak SBY datang masuk ke dalam kita melihat Pak SBY berhenti selama dua periode tentu saja ada masalah tapi tidak damagenya tidak tidak besar-besar amat dan prestasinya Pak SBY adalah bagaimana demokrasi ditata tata kelola ditata kemudian KPK diperkuat dan sebagainya hubungan internasional kemudian masuk Pak Jokowi sebetulnya kalau Pak Jokowi itu selesai dengan normal itu akan dikenang sebagai Bapak yang sangat concern pada pembangunan infrastruktur pada hal yang sifatnya fisik lah itu oke tetapi ketika masuk ke dalam urusan-urusan penegakan hukum pemberantuan korupsi tata kelola itu kan mengalami penurunan dan harusnya beliau menyelesaikannya dengan dengan Logowo juga ya sudah saya selesai 20 Oktober 2024 sehingga kemudian muncul yang baru yang baru ada resiko ada resiko nyeleweng juga pasti ya kita tunggu kalau nyelewengnya kebangetan 5 tahun berhenti misalnya ini Pak Andes jadi presiden nyeleweng ya kita berhentikan pada waktunya tapi kalau dia berprestasi diteruskan nanti tidak boleh lebih dari 10 tahun atau siapapun yang terpilih nanti jadi siklus itulah yang memungkinkan kita melakukan koreksi terus-menerus dan sebenarnya sekarang akan ada selalu Pak Jerman mohon maaf saya selalu bukankah itu sebenarnya yang sekarang terjadi Pak Jokowi juga dan orang juga membayangkan Pak Jokowi itu adalah seorang yang berasal dari seorang yang berasal dari lingkaran di luar lingkaran kekuasaan yang tidak mungkin akan berlaku seperti sebelumnya tapi ternyata dia jauh lebih parah dari yang sebelumnya benar-benar sekali dan sebetulnya harapannya kan kira-kira lah kita maklumi tiap orang tidak ada yang sempurna dan toh ini mau selesai ketika tanda-tanda mau selesai tidak ada maka muncul perlawanan kan kan begitu ya jadi sebetulnya kan ya sudah lah namanya manusia tidak ada yang sempurna pemimpin semuanya punya kekurangan tapi kan kita menunggu kan menunggu satu titik dimana dibukalah pintu bagi hadirnya pemimpin baru siapapun itu jadi ini yang tidak terjadi karena itu yang timbul adalah perlawanan terlalu dini bahkan menurut saya lumayan ekstrim karena yang semula menjadi pemuja menjadi orang yang seperti sangat fanatik tiba-tiba menarik diri kemudian menyerang api-apisan itu itu sama dengan kayak anak kesayangan kita itu keluar ke rumah kemudian demo di depan rumah kita bahwa bapak gue itu nggak benar gitu ini ini sebenarnya lebih menyakitkan kalau masih punya hati nurani yang repot itu kan kalau nuraninya pergi kan jadi sekali lagi ini momentum yang sedang berjalan dan menurut saya harus didorong terus bukan kita tidak suka pada pribadinya tapi kita ingin negara ini selamat bangsa ini selamat dan mari kita satukan barisan para elemen-elemen yang kepengen menjaga kesehatan negara ini harus bersatu untuk mendorong perubahan ini dan penting saya ingatkan jangan serulang lagi bahwa apa yang terjadi pada reformasi gini sedikit lagi ada kata-kata kan power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely ketendungan kekuasaan itu memang menyimpang korup dan karena itu semakin absolut korupsnya juga makin gila-gilaan atau dalam istilah ada melik ngendong lali yang ditulis oleh beberapa budayawan itu jadi yang juga menurut saya terjadi kerusakan adalah instrumen kontrol ini dibawah Pak Joko Widodo selama hampir 10 tahun mengalami pelemahan parlemen mengalami pelemahan media mengalami pelemahan kampus mengalami pelemahan tokoh-tokoh independen dilumpuhkan dengan segala cara kalau boleh kita punya harapan pada Presiden mendatang pulihkan kembali alat kontrol sehingga resiko untuk salah itu terjaga oleh sistem pemimpin yang baik akan melengkapi dirinya dengan alat kontrol supaya dia terjaga perilakunya dan tindakannya dari kesalahan sama seperti kita punya mobil kalau mobilnya sepedometernya sehat ukuran suhunya sehat ukuran bahan bakarnya sehat remnya bagus pionya bagus kan kita tenang tapi kalau kemudian segala macam alat kontrol seperti sekarang KPK-nya dilemahkan MK-nya diduduki oleh IPAR-nya kemudian berbagai institusi kemudian diajak bertransaksi ya inilah yang terjadi ketika kekuasaan membutuhkan kontrol alat kontrol itu sudah tidak ada dan kalau kita tidak hati-hati kita akan nyemplung ke jurang yang membuat bangsa ini repot seluruhnya saya kira ini penting jangan terlena bahwa sekarang orang melihat wah ini kekuasaan sudah di puncaknya dan mungkin akan diklaim tapi ternyata begitu kekuasaan itu jatuh seperti juga Orde Baru yang nampung itu mereka-mereka juga yang tadinya sebenarnya bagian dari kekuasaan itu sendiri dan jangan lupa orang-orang saya curiga orang-orang yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi mati-matian itu nanti dia orang yang pertama cepat lari meninggal ke Pak Jokowi dan dia mengambil peluang lagi kekuasaan dengan regime yang baru itu penting diingatkan saya kira kita perlu saling mengingatkan dan seharusnya hanya kelede yang jatuh pada lubang yang sama kita ini bukan kelede mudah-mudahan bisa terjaga baik terima kasih Pak Sudirman Syed terima kasih sehat-sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih